Al-Fatihah Tidak ada di zaman yang luar biasa Zaman yang kerahasiaan itu tersebar tanpa batas Hampir tidak ada kerahasiaan dalam kehidupan ini Dan sangat mudahnya orang-orang itu mengobrol, membuka aib-aib seseorang Ya, diriwayatkan suatu saat Sayyidina Umar berjalan dengan Abdullah bin Maskud, sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar ini pada saat sebagai halifah, beliau biasa melakukan ronda kalau malam Mengawasi daripada kehidupan umatnya Satu saat pada melewati rumah salah seorang Sayyidina Umar mendengar ada suara musib Kemudian diintip oleh Sayyidina Umar Ternyata ada seorang tua Ya, di hadapan mukanya ada dacawan Mungkin minuman Dan di depannya itu Ada seorang wanita Menyanyi-nyanyi Kemudian Sayyidina Umar masuk dari pintu belakang Masuk ke rumah itu dari pintu belakang Kemudian ditegornya orang itu Dihardik oleh Sayyidina Umar Dimarahi Kemudian orang tua tadi menjawab Ya Umar Aku memang salah Berbuat satu kesalahan Tapi engkau telah berbuat tiga kesalahan Ini halifah langsung ditegor Kemudian Sayyidina Umar menangis Sambil keluar dari rumah itu dan menangis Celaka aku Apa yang ditegoran daripada orang tua tadi Engkau telah mengintip rumahku Kita mengintip rumahnya orang Sebenarnya Allah melarang kita mengintip Engkau masuk Dari rumah Bukan dari pintunya Dari pintu belakang Allah melarang masuk dari pintu belakang Dan yang ketiga Engkau masuk rumah aku tanpa izin Kemudian diriwayatkan Satu saat Di dalam pengajar Orang ini tidak pernah hadir lagi Tempat pengajiannya Sayyidina Umar Pertemuan-pertemuan Tidak pernah datang lagi Kemudian satu saat datang Orang ini hadir Tapi di belakang Takut Takut dipermalukan Datang Sayyidina Umar Mendatangi orang itu Kemudian Berbisik Sayyidina Umar Aku Tidak pernah Membuka air Bahkan temanku Dimana aku berjalan Abdullah bin Mas'ud Tidak aku beritahu Jangan takut Aku tidak membuka air Kemudian orang itu juga menjawab Kepada Sayyidina Umar Aku juga tidak membuka air Tidak aku ceritakan Bahwa engkau masuk Dari pintu Mengintip Kemudian Kata orang itu Sejak kau datang Sampai sekarang Aku tidak pernah Melakukannya lagi Kemudian bertakbir Sayyidina Umar Yang makin beda Dan begitulah Sahabatnya Rasulullah Yang mendapatkan pendidikan Dari Al-Quran Mereka menjaga Aib saudaranya sendiri Mereka menutupi Aib saudaranya sendiri Mereka tidak membuka Aibnya sendiri Bahkan temannya Jalan Sayyidina Umar Tidak diceritakan Al-Sayyidina Umar Apa yang terjadi tadi Begitu prinsip-prinsip Kehidupan Pelajaran Dari Rasulullah Yang telah Difahami dengan betul Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Ini pelajaran Yang luar biasa Yang bisa kita Ambil Petik Daripada Al-Quran Yang telah dipraktekan Oleh sahabat Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!